Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara terkait dengan tungkus melter meledak di Morowali, Sulawesi Tengah. Untuk mengupdate informasi terkini kita sudah terhubung dengan PJ Bupati Morowali, Ramansyah Ismail. Untuk kita mendapatkan informasi lebih lengkap, selamat siang Pak PJ Bupati. Pak, bagaimana kronologi terjadinya tungkus melter yang meledak ini, versi yang diterima oleh Pak Bupati? Selamat siang Pak. Tadi pagi saya mendapat laporan langsung dari Morowali, kebetulan saya berada di posisi di Palu, tadi malam baru tiba, ini sementara mau kembali ulang. Jadi pada pukul 5.30 dan 6 pagi itu, ada kesaksian para karyawan bahwa ada terjadi ledakan di lokasi kawasan PT IMIP. Tepatnya di Tenang, PT Indosian Stainless Steel, PT SS. Yang meledak itu adalah tungku perosilikon dan menyebabkan terbakarnya beberapa oksigen di lokasi tersebut. Saat ini Pak, informasinya ada 35 korban, 13 meninggal. Benarkah? Apakah ada informasi terkini lainnya Pak Bupati? Ya, informasi terkini itu sampai pada pukul 14.15 ini, korban ada itu sekitar 56 orang. Ini konfirmasi langsung karena pagi itu saya instruksikan, saya menugaskan dan saya suruh langsung ke lapangan tim saya dari Dinas Kesehatan kepada Dinas OPD yang terkait, Dinas Tenaga Kerja. Dan untuk di unsur muspida, muspika kecamatan itu, para camat di sana dan ramil dari polsek setempat bergerak dari tadi pagi. Jadi sampai saat ini pada pukul 14 sekitar ini kurang lebih 56 orang korban di sana. Dan korban jiwa itu, yang meninggal itu ada sekitar 13 orang. Dari 56 ini, ada yang di klinik, di klinik PT Kawasan IMIP itu ada dua. Klinik satu dan klinik dua. Yang langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah Morawali itu kurang lebih 25 korban. Ada WNI kurang lebih 15 orang, dan ada WNA, warga negara asing itu ada kurang lebih 10 orang. Yang dari 25 orang ini, luka sedang itu ada 8 orang, dan yang luka berat itu ada 17 orang. Demikian barangkali Mbak ya. Oke, jadi artinya 25 orang yang mengalami luka sedang dan juga luka berat, dibawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan yang lebih lengkap, seperti itu Pak Bupati? Iya, benar. Oke, Pak Bupati, kalau kita bicara soal penyebab ledakan tentu, ini masih akan diselidiki. Tetapi informasi seperti apa yang Pak Bupati dapatkan? Informasi sementara sekarang itu, yaitu penyebab posisi di sana, karena ledakan oksigen, tabung oksigen di sana yang menyebabkan meledaknya tumpu pada fero silikon yang ada di lokasi PT ISS. Tapi untuk detailnya ini, masih sementara dalam tahap penyelidikan. Pak, total ada 56 orang yang menjadi korban. Apakah 56 orang ini merupakan pekerja yang sedang melakukan perbaikan tungkus melter yang sedang diperbaiki, Pak? Iya, 35 orang, kurang lebih 35 orang yang melakukan perbaikan tungkus melter di PT ISS. Dan yang selebihnya itu dari 35, 21 orang itu yang ada di sekitar situ pada saat kejadian, pada saat pagi kejadian tersebut. 13 orang yang meninggal merupakan yang sedang melakukan perbaikan, Pak? Iya, benar. Yang 13 yang meninggal itu, yang sementara melakukan perbaikan tungkus. Lantas, kemudian bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh PEM dan dengan pihak perusahaan sejauh ini, Pak? Sementara ini, minta maaf Mbak, ada rapat di dalam, di wilayah PT IMIP yang diikuti oleh Pak Kapolres, Pak Dandim, dan unsur-unsur Muspida dan Muspika di situ, untuk tindak lanjut bagaimana dengan arahan selanjutnya. Karena saya juga kebutuhan ini baru berangkat ke Morowali, tapi untuk rombongan Muspida Provinsi sudah berangkat Pak Kapolda dan Pak Dandrim. Pak, kalau kita bicara soal ledakan smelter bisa di-update, apakah ini yang pertama kali terjadi di sana atau bagaimana, Pak? Kalau yang terjadi untuk di sana, untuk di PT IMIP sebenarnya yang pertama, yang pertama di PT IMIP tahun lalu, karena saya kan berurusan kurang lebih 2-3 bulan masuk di Topaten Morowali Induk. Ada juga ledakan tahun kemarin itu di PT GNI di wilayah Morowali Utara, dan ada juga di PT Wangsiang, Morowali Induk tahun kemarin. Informasi terkini yang Bapak dapatkan, lantas bagaimana dengan aktivitas PT ITSS ini, Pak? Ada ledakan yang terjadi, lantas bagaimana dengan aktivitas kegiatan di sana? Saya sementara pengecekan juga ini, sementara konfirmasi dengan teman-teman yang saya perintahkan turun langsung di lapangan, dari Kadis Nakeetlas, Kadis Kesehatan, dan beberapa OPD yang... Tapi untuk kondusifnya, sementara sudah, Alhamdulillah, sudah mulai kondusif ke posisi di lapangan. Sisa penanganan korban-korban yang hasil dari ledakan yang terjadi tadi pagi. Sejauh apa kejadian ini mengganggu aktivitas PT ITSS, Pak? Begini, kami kan kebetulan saya ini masih posisi di Pak Lomba, ya? Oke, baik. Saya langsung ke sana sebentar juga, karena memang saya jam per jam saya pantau langsung, dari pagi juga saya yang langsung rapat dengan koordinasi dengan teman-teman OPD, saya juga yang membentakkan langsung, saya sementara koordinasi dengan camat setempat, kepala kecamatan setempat dengan musbida dan musbika kecamatan. Ini sementara berlanjut, tapi posisi untuk amannya, Alhamdulillah, mulai beransur aman, tapi yang sementara kami urus sekarang ini korban, korban diwa yang hasil ledakan tadi pagi ini, pada pukul 5.30. Pak Bupati, ada 13 orang meninggal dunia, bagaimana update terkini terkait mereka? Ada berapa warga negara asing dan ada berapa warga negara Indonesia, Pak, yang menjadi korban? Warga negara asing dari 13 itu, 13 ini yang warga negara asing, ada 5 orang, jadi 8 warga negara Indonesia, WNA, WNA 5 orang, WNI 8. Dari 13 korban ini, satu sudah diambil oleh pihak keluarga, yang warga negara Indonesia, yang 12 ini sementara identifikasi, Mbak. Oke, baik. Bagaimana dengan kondisi ke-13 orang yang meninggal dunia ini, Pak, dalam kondisi luka bakar atau seperti apa, Pak? Berat? Yang meninggal 13 orang ini, pada posisi semua luka bakar berat. Satu orang sudah diambil oleh pihak keluarga, begitu ya, Pak? Ya, dari 13, satu sudah diambil oleh pihak keluarga, yang 12 ini masih dalam identifikasi. Oke, terima kasih P.J. Bupati Morowali, Rahman Syah Ismail, yang sudah bergabung bersama Breaking News Kompas TV. Terima kasih, Bapak. Semoga bisa segera melakukan penanganan, dari Palu untuk kembali bertugas di Morowali ya, Bapak. Terima kasih. Selamat siang, Pak Ramansyah. Selamat siang, Pak Cimba. Saudara, sebanyak 13 orang meninggal dunia dalam meledakan tungkus melter, PT ITSS, di areal Indonesia, Morowali Industrial Park, Sulawesi Tengah. Tungkus melter yang meledak tengah dalam perbaikan. Dalam peristiwa itu, saudara, 35 pekerja PT Indonesia Singsang Stanley Steel atau ITSS menjadi korban. 13 orang di antaranya meninggal dunia. Saat kejadian itu, tungkus melter yang meledak dalam tahap perbaikan. Ledakan pada tungkus memicu ledakan tabung oksigen yang ada di lokasi tersebut. Para korban diangkut menggunakan truk dan pick-up ke unit kesehatan setempat. Menurut kesaksian karyawan, pekerja tengah melakukan pemasangan plat yang mengakibatkan ledakan dan memicu tabung oksigen sekitar lokasi juga meledak. Ya, berita tersebut benar. Dan oleh harinya pada kesempatan ini, saya berserta jajaran dan tentunya juga Pak Damir Menyuris ini hadir. Ikut bila sungkawa atas kejadian, kecelakaan terjadi maksud. Kejadiannya pukul 5.30. Pada saat petugas teknis yang berjumlah 35 orang melakukan perbaikan salah satu tungku pembakaran, verosilikon, salah satu turunan dari nikel. Yang mana pada saat perbaikan dimaksud, terjadi ledakan. Mengakibatkan tabung-tabung oksigen yang berada di sekitar areal ikut meledak. Dan dari kejadian tersebut terjadi kebakaran, sehingga mengakibatkan korban sejumlah 35 orang. Dari 35 korban tersebut, 13 diantaranya meninggal dunia dan 22 lainnya mengalami luka baik berat, sedang maupun ringan. Nah, sedangkan dari 13 yang meninggal dunia ini, 13 orang yang meninggal dunia ini, 5 diantaranya adalah TKA, tenaga kerja asing, dan 8 diantaranya tenaga kerja Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, saat ini kita sudah bisa mengendalikan situasi yang mana untuk kebakarannya itu sendiri saat ini sudah bisa diredakan dengan bantuan oleh bantuan dari stakeholder terkait dalam hal ini dari Damkar, baik yang berada di perusahaan maupun dari Pemda Morwali. Lebih lanjut juga kita sudah mengamankan TKP dan sekaligus memberikan bantuan. Dan saat ini kita sudah membentuk tim penanganan penyelidikan terhadap perkara ini, yang melibatkan dari unsur polda dan lafor yang berada di Makassar. Kita pun sudah melibatkan DVI dari polda Sultan untuk memastikan dari identitas para korban. Dan saat ini para korban masih dirawat di klinik 1 maupun 2 yang berada di kawasan PT ITSS untuk persiapan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Morwali. Demikian yang dapat kami laporkan dan jika ada perkembangan lebih lanjut akan diinformasikan kemudian. Terima kasih. Terima kasih. Kecelakaan kerja ini terjadi di salah satu pabrik pengolahan nikel milik PT Indonesia Singsan Stanley Steel atau ITSS. ITSS sendiri merupakan salah satu tenan yang berada di kawasan Indonesia Morawali International Park, Morawali, Sulawesi Tengah. Kecelakaan kerja terjadi pada pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Musibah bermula dari kecelakaan yang dialami sejumlah pekerja saat melakukan perbaikan tungku dan pemasangan plat pada bagian tungku. Hasil investigasi awal saudara, penyebab ledakan diperkirakan karena bagian bawah tungku masih terdapat cairan pemicu ledakan. Saat proses perbaikan tersebut terjadi, ledakan terjadi dan di lokasi juga terdapat banyak tabung oksigen yang digunakan untuk pengelasan dan pemotongan komponen tungku. Akibatnya saudara, ledakan pertama memicu beberapa tabung oksigen yang ada di sekitar area juga ikut meledak. Kebakaran tungku berhasil dipadamkan pada pukul 9.10 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari PJ Bupati Morawali, hingga pukul 14 waktu Indonesia Bagian Tengah ada 56 korban. Akibat peristiwa ledakan tungku smelter yang meledak ini, 13 orang diantaranya meninggal dunia, 5 orang warga negara asing, dan 8 orang merupakan warga negara Indonesia yang menjadi pekerja. 25 orang diantaranya dibawa ke rumah sakit, sementara sisanya menjalani perawatan di klinik 1 dan 2 di lokasi perusahaan. 25 orang yang dibawa ke rumah sakit mengalami luka sedang dan juga luka berat.